Pemukulan dan perusahaan mobil itu terjadi lantaran pria tersebut tak terima mobilnya disalib oleh korban. Aksi pengukulan dan perusahaan mobil yang dilakukan oleh pria tersebut diunggah oleh akun Instagram Indiaf. Dalam unggahannya itu, pemilik akun bernama Nadia Fatyah Mahendra menceritakan kronologi kejadian itu. Menurut pernyataan Nadia Fatyah Mahendra, insiden itu bermula ketika pelaku mencoba menyalib mobil korban. Pada saat kejadian, lalu lintas sedang macet namun pelaku tetap memaksa untuk menyalib dan akhirnya memotong jalur di depan mobil korban. Hal itu kemudian membuat korban bereaksi dengan membunyikan klakson ke mobil pelaku. Korban yang merasa kesal kemudian mencoba menyalib mobil pelaku, tetapi pelaku tidak terima dengan hal itu. Pelaku kemudian kembali menyalib korban hingga akhirnya menghentikan mobil korban. Pelaku dan beberapa temannya kemudian menyerang korban secara fisik. Terima kasih telah menonton!